Halo Sendri People, ketemu lagi dengan saya Johan di sini, yang sekarang kita mau unboxing Galaxy Samsung A22, kayaknya kurang enak ngomongnya, sekarang kan lagi ngetrend, ini mungkin apa namanya, terinspirasi oleh kata-kata itu ya, A222 gitu kan, jadi ini yang punya ya, A22 Samsung Galaxy A22, kalau yang kita tahu Samsung Galaxy A22 untuk seri A adalah, skalanya adalah middle low, jadi kita mau lihat dengan spek yang middle low ini dengan harga 3 juta dapat apa aja di isinya, katanya sih banyak selling poinnya di handphone ini, kita lihat ya, kalau dari kemasannya sama aja sih, langsung kita buka ya, ini handphonenya terus ini dia, sepertinya di sini ada manual book, apa aja ya kita buka, manual book, manual book aja, ini charger, kabel charger, dan SIM card ejector, kosong, 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 nah kalau dilihat dari handphonenya, ini Samsung masih pakai Infinity U display, jadi masih belum ada perkembangan ya untuk displaynya, jadi masih sama dengan handphone-handphone sebelumnya, dan katanya sih, katanya, kalau kita cek untuk handphone dengan dengan spesifikasi kamera yang sudah ada OIS-nya, ini adalah handphone termurah yang memakai fitur OIS di quad kameranya, ya, kita coba aja, kita langsung buka, seperti apa OIS di handphone A22 ini, tapi sebelum kita nyalakan, kita lihat-lihat dulu untuk desainnya, seperti apa detailnya, untuk di sebelah kanan, nah ini dia, untuk fingerprintnya, dia nggak di dalam displaynya, tetapi di sebelah sisi kanannya, kalau menurut saya pribadi, ini enak sih, karena menurut saya lebih, apa namanya, lebih gampang untuk sebelah kanan, tapi memang di sini, dia nggak bisa pada saat layar ditaruh seperti ini, kita agak susah, tapi memang ada kurang lebihnya ya, di tengah juga sama, kan dulu ada yang di belakang, dari di depan, sama di samping, tapi kalau menurut saya, di samping ini lebih enak, dan lebih responsif menurut saya, daripada yang di in-display fingerprintnya, tapi setiap orang kan bisa beda-beda ya, nah untuk sebelah kanan dia ada fingerprint, kemudian dia ada tombol volume, untuk di atasnya, dia ada cuma speaker aja, dan di sini, ini, oh iya, sorry, untuk fingerprintnya, dia jadi satu sama tombol powernya, jadi di atasnya ada volume, kemudian di samping, sebelah kirinya, ini dia ada SIM tray, terus di bawah, nah ini, dia masih ada jack 3.5, kemudian dia udah pake USB type C, terus speakernya dia ada di bawah, dan seperti kita jelasin tadi, dia udah pake Infinity U Display, jadi otomatis dia untuk kamera depannya ada di tengah, di tengah-tengah, jadi gak di kanan atau di kiri, di tengah, kita nyalain ya, terus untuk kamera yang di belakang, dia kuat kamera, dia ada 4 kamera, kemudian dia ada 1 flashlightnya di bawah, oke, untuk Samsung Galaxy A22 LTE ini, jadi, oh iya, saya belum jelasin, dia Samsung Galaxy A22, ini ada 2, satunya LTE, satunya 5G, jadi kalau yang ini, kebetulan kita dapetnya adalah Samsung Galaxy A22, yang LTE, untuk warnanya dari Samsung Galaxy ini, dia ada 3 warna, mint, black, sama yang violet, kebetulan kita dapet yang mint, cuman hijaunya ini menurut saya keren banget, warnanya mint, mint, jadi bukan green ya, tapi mint kalau dia nyebutnya, untuk kamera Samsung Galaxy ini, dia ada 4, untuk kamera utamanya, dia udah 48MP, kemudian untuk kamera ultrawide-nya, dia udah 8MP, kamera makronya 2MP, dan kamera deep-nya 2MP, dan yang kelebihannya lagi, selain dia kameranya ada 4, dia udah ada fitur yang seperti saya omongin tadi, dia udah ada OIS-nya, jadi, itu ngebantu kita dalam ngambil setiap momen dalam foto, kemudian di video, jadi kalau malam, itu kayaknya akan lebih terbantu lagi, untuk kalau kita mengambil video di malam hari. Saya rasa sih untuk fitur OIS, handphone ini yang paling murah, jadi, itu kelebihan utama dari handphone Samsung Galaxy A22. Lalu, untuk layarnya sendiri, dia udah pake Super AMOLED, frame rate-nya udah 90Hz, jadi udah tinggi, untuk handphone sekelas, atau seharga 3 jutaan ini, dengan frame rate-nya 90Hz itu udah tinggi, tapi, dia ada tapi-nya, untuk layarnya, dia masih pake HD+, jadi, belum Full HD, atau masih pake 720, jadi, Samsung mungkin ngebantu dengan frame rate-nya, tapi, untuk layarnya dikecilin, jadi, mungkin bisa jadi sama kayak Full HD, karena frame rate-nya udah termasuk tinggi. Oke, send people, kalau untuk chipset-nya sendiri, dia masih pake chipset dari Mediatek Helio G80, jadi, itu masih pake chipset yang lama, tapi, kurang lebih, kalau kita pake untuk game-game yang ringan, dia sangat-sangat bisa lah, untuk kita pake game-game yang ringan. Dan, jangan lupa, dia juga ada Giro-nya, jadi, itu juga mempermudah kita dalam pake game-game yang masih terbilang ringan. Dan, yang paling penting lagi, kalaupun kita suka main game, handphone ini, itu adalah fitur utamanya lagi, baterainya besar banget. Dia baterainya udah 5000 mAh. Nah, dengan handphone harga 3 jutaan, atau harga 3 juta, handphone ini udah baterainya gede banget. Jadi, kalau kita yang bukan, yang pemake biasa, atau cuma sekedar pake, kemudian nonton Youtube, kemudian butuh untuk video, handphone ini, sudah sangat cukup dan layak, untuk kita beli. Karena, selain desain, desainnya juga udah bagus, desainnya nggak, apa ya, udah kayak handphone-handphone mahal, kameranya juga udah ada OIS-nya, terus, baterainya gede, itu menurut saya udah cukup banget, untuk handphone dengan seharga 3 jutaan. Kira-kira, kalau menurut saya, kalau saya ada budget 3 juta, mungkin ini akan saya beli. Jadi, pilihan saya yang utama, karena, ini sudah sangat cukup buat saya, dengan spek-spek yang nggak murahan. Jadi, kalau sentry people, kira-kira, apa yang kurang dari handphone Samsung Galaxy A22 ini, bisa langsung tulis, klik komen di bawah ya. Kita juga butuh dukungan dari kalian. Langsung aja ketik, klik subscribe, dan komen. Itu aja, nanti, saksikan di konten-konten kita selanjutnya, handphone apa lagi, atau gadget-gadget apa lagi, yang akan mau kita review. Bye-bye.